Pemberontakan Taipeng Jelit 1. Dua orang penunggang kuda itu amat gagah dan mengagumkan semua orang yang kebetulan bersimpang jalan dengan mereka. Dua ekor kuda tunggangan mereka juga merupakan kuda-kuda pilihan, tinggi besar dan kuat. Kuda-kuda itu berlari congklang ketika mereka memasuki sebuah dusun. Laki-laki itu berusia kurang lebih 38 tahun, bertubuh tinggi besar, wajahnya tampan dan gagah, dan sikapnya anggun berwibawa seperti sikap yang biasa nampak pada diri seorang bangsawan tinggi, sikap seseorang yang merasa akan kebesaran dan kepentingan pribadinya. Mulut dan matanya selalu nampak tersenyum ramah, namun dibalik sinar matu yang ramah itu kadang-kadang kelihatan sinar mencorong yang aneh. Dia menunggang kuda berbulu hitam yang nampak ganas dan liar, namun penurut di bawah kendali kedua tangannya yang kokoh kuat itu. Ada pun wanita yang menunggang kuda berbulu putih di sampingnya adalah seorang wanita berusia kurang lebih 36 tahun, tubuhnya masih seperti seorang gadis yang baru berusia 20 tahunan saja, masih padat dengan pinggang yang ramping. Wajah wanita ini pun masih cantik dan manis sekali dengan setitik tahilalat di pipinya, dan seperti juga pria itu, ia menunggang kuda dengan tubuh yang tegak dan lemas, sikap seorang penunggang kuda yang mahir. Pakaian sepasang suami istri yang anggun dan gagah ini cukup mewah, dan keduanya mengenakan sepatu kulit yang mengkilap, model sepatu gulik yang biasa dipakai oleh orang-orang kulit putih, dan mereka melindungi tubuh dari hawa dingin dengan mantel tebal yang berkibar di belakang mereka. Suami istri itu melewati sebuah kedai arak dan keduanya saling pandang bagaimana kalau kita beristirahat sebentar sambil minum arak agar kuda kita tidak terlalu lelah tanya si wanita bertahilalat itu kepada suaminya. Sang suami tidak menjawab, melainkan memandang ke arah dua ekor kuda yang mereka tunggangi. Memang kuda-kuda itu nampak lelah, penuh keringat karena mereka telah melakukan perjalanan jauh, sejak pagi tadi dan kini sudah lewat tengah hari. Dia mengangguk dan keduanya lalu turun dari punggung kuda, menuntun kuda mereka menghampiri kedai arak, mengikat kendali kuda di depan kedai, lalu memasuki kedai itu, disambut oleh seorang pelayan yang membungkuk-bungkuk penuh hormat melihat datangnya dua orang berpakaian mewah itu selamat siang, suon dan nyonya katanya penuh hormat. Silakan duduk dan kami akan menghidangkan masakan yang paling lezat. Arak kami paling terkenal di seluruh daerah ini sediakan masakan dan arak yang terbaik untuk kami, dan sediakan pulair dan rumput yang baik untuk dua ekor kuda kami, pelayan itu mengerutkan alisnya, memandang ke arah dua ekor kuda di luar akan tetapi, suon, kami tidak biasa mencarikan makan minum untuk kuda, carikan saja, kami akan membayar. Berapa saja yang kau minta kata si wanita dan pelayan itu mengangguk-angguk dan tersenyum. Kesempatan baik untuk mendapatkan hasil tambahan, pikirnya baik, nyonya. Silakan duduk pelayan itu mengantar mereka ke sebuah meja di ujung bagian dalam yang menghadap keluar. Suami istri itu duduk menghadapi meja, saling berhadapan, yang pria menghadap keluar sedangkan yang wanita menghadap ke dalam dengan demikian, keduanya dapat meneliti pintu luar dan pintu dalam. Dua buah buntalan yang tadi mereka turunkan dari punggung kuda dan mereka bawa masuk, mereka letakkan di atas meja. Tak lama kemudian mereka melihat seorang pelayan memberi rumput dan air kepada kuda mereka di luar, dan setelah pelayan datang membawa hidangan berupa masakan yang masih panas mengepul. Dan juga nasi dan arak, mereka lalu makan minum tanpa banyak cakap. Selagi suami istri ini makan dan minum di dalam kedai arak yang tidak berapa besar itu, dan tidak ada tamu lain kecuali mereka di siang hari itu, tiba-tiba terdengar suara hiruk pikuk dan banyak orang bergerak di sekeliling rumah makan. Para pelayan kelihatan ketakutan dan mereka lari keluar dari rumah makan, hal ini tentu saja diketahui oleh suami istri yang sedang makan, akan tetapi keduanya hanya saling pandang sejenak, kemudian melanjutkan makan minum seolah-olah mereka tidak tahu akan gerakan banyak orang yang mengepung rumah makan. Suasana yang tadinya hiruk pikuk menjadi hening, tanda bahwa orang-orang yang berada di luar itu telah mengepung dan siap siaga. Kini muncullah seorang laki-laki bertubuh gendut di ambang pintu depan, sikapnya berwibawa dan angkuh, dan dia memandang ke arah suami istri itu sambil berseru dengan suara nyaring pemberontak Ong Siul Coan. Engkau telah dikepung, menyerahlah untuk kami tangkap mendengar disebutnya nama ini, orang-orang yang tadinya nonton di luar rumah makan itu menjadi terkejut dan mereka lari ketakutan untuk bersembunyi. Juga para tetangga yang tadi mengintai di balik jendela, terkejut dan tak seorang pun berani keluar dari pintu rumah. Nama Ong Siul Coan sudah terkenal sekali di daerah Nanking itu. Dusun itu berada di sebelah selatan kota Nanking dan siapakah yang tidak mengenal nama pemimpin dari pasukan pemberontak Taipeng itu? Nama Ong Siul Coan sebagai pimpinan pemberontak Taipeng amat terkenal sebagai seorang pejuang yang berusaha menumbangkan pemerintah mancu, dan terkenal pula sebagai pelindung rakyat jelata. Kini orang-orang itu bukan takut terhadap Ong Siul Coan, melainkan mereka takut karena maklum bahwa yang mengepung rumah makan itu adalah pasukan pemerintah yang berpakaian preman dan karena yang diketung adalah Ong Siul Coan, maka tentu akan terjadi pertempuran yang hebat di tempat itu. Laki-laki tinggi besar yang gagah dan sedang makan di dalam kedai arak itu memang benar Ong Siul Coan, pemimpin pasukan Taipeng yang tadinya memakai nama Perkumpulan Paisang Tihwe, Perkumpulan Pemuja Tuhan, semacam perkumpulan agama yang berdasarkan agama Kristen namun sudah tidak asli lagi, bercampur dengan agama Tsu dan pelajaran Hong Hucu. Perkumpulan itu makin lama menjadi semakin besar dan kuat, lalu membentuk bala tentara yang disebut bala tentara Taipeng, perdamaian besar yang bertujuan untuk mendentang dan menumbangkan kekuasaan pemerintah penjajah mancu. Gerakan yang bersifat perjuangan inilah, bukan agamanya, yang menarik banyak orang dari rakyat jelata untuk datang bergabung, terutama sekali kaum petani yang merasa tertindas oleh pemerintah mancu. Pria gagah itu adalah pemimpin Taipeng, namanya Ong Siu Choan, bukan hanya terkenal sebagai seorang pemimpin pejuang yang disegani dan dikagumi rakyat, namun terkenal pula di dunia perselatan sebagai seorang ahli silat yang pandai. Dia adalah murid seorang datuk sesat yang terkenal sekali, yaitu Tiantok, Racun Langit, seorang di antara empat racun dunia, tokoh-tokoh sesat yang amat terkenal di waktu-waktu yang lalu. Adapun wanita cantik bertahilalat di pipinya itu juga bukan orang sembarangan. Ia bernama Tengki, dan ia adalah putri tunggal dari Haitok, Racun Lautan, seorang di antara empat racun dunia pula. Dalam hal ilmu silat kiranya tingkat kepandayan Tengki ini tidak kalah oleh suaminya, karena selain menerima gemblengan dari ayahnya sendiri, juga wanita perkasa ini secara kebetulan telah menemukan sebuah kitab kuno ciptaan tak moco wisu yang terisi pelajaran ilmu silat tinggi berdasarkan gintang, ilmu meringankan tubuh, yang luar biasa. Sudah kurang lebih 12 tahun mereka menjadi suami istri di luar kehendak dan pesetujuan Haitok dan mereka berhasil menghimpun kekuatan untuk memerontak terhadap pemerintah Manchu, baka Gio Kliong Tiam bagian pertama. Ong Siu Choan bergasil membangun bala tentara besar, bukan saja karena dialihai, berilmu tinggi dan agama barunya menarik perhatian banyak orang, terutama sekali karena dia mempunyai banyak harta benda untuk membiayai perkumpulannya. Dialah yang berhasil menemukan harta pusaka yang tersembunyi dalam rahasia pedang pusaka ini dia berhasil membentuk bala tentara dan sanggup membiayainya. Ong Siu Choan, meyerahlah sebelum kami terpaksa memergunakan kekerasan kembali perwira gendut yang berpakaian preman itu membentak perwira ini dengan anak buahnya yang kini mengepung restoran, berjumlah kurang lebih 30 orang, adalah pasukan penyelidik atau meca-meca pemerintah yang bertugas di sekitar Nanking. Sejak pagi tadi dia dan anak buahnya tahu akan munculnya pemimpin Taipeng di tempat umum, maka dia sudah mempersiapkan anak buahnya untuk menghadang di dusun itu. Kebetulan sekali suami istri itu berhenti di rumah makan, memudahkan mereka untuk mengepung dalam usaha menangkap pemberontak itu. Akan tetapi Ong Siu Choan dan Tengki masih enak-enak makan, melanjutkan makan tanpa menghiraukan si gendut. Melihat sikap suami istri itu, si gendut menjadi marah. Dia segera mencabut sebuah pistol yang tersembunyi di ikat pinggangnya, lalu melangkah maju, diikuti oleh tiga orang perwira pembantu yang mencabut pedang. Si gendut sambil menodongkan pistolnya maju menghampiri Ong Siu Choan dan Tengki, berseru kepada anak buahnya yang berada di luar rumah makan serbu dan tangkap mereka. Pada saat itu, Ong Siu Choan dan Tengki saling pandang dan pria perkasa itu berbisik, kuambil si gendut, yang lain untukmu istrinya mengerti dan mengangguk. Pada saat itu terdengar suara gaduh di luar rumah makan itu dan ternyata 20 orang lebih yang menjadi anak buah si gendut dan tadi mulai bergerak hendak menyerbu, secara tiba-tiba diserang oleh belasan orang yang memiliki gerakan yang tangkas sehingga dalam gerakan pertama saja beberapa orang anggauta pasukan itu telah roboh. Peristiwa itu mengejutkan si gendut dan dia pun cepat melangkah ke depan sambil menodongkan pistolnya kepada Ong Siu Choan, diikuti tiga orang pembantunya yang siap menyerang dengan pedang mereka. Pada saat itu, mendadak Ong Siu Choan menggerakkan sepasang sumpit yang tadi dipakai untuk makan dan meluncurlah dua sinar yang cepat bukan main ke arah si gendut. Sebatang sumpit menancap di tangan yang menggenggam pistol, dan sumpit kedua menghunjam ulu hati. Si gendut sama sekali tidak menyangka akan datangnya serangan itu, maka dia pun terkejut dan pistol di tangannya meledak, akan tetapi karena pada saat itu dia sudah berada dalam keadaan sekarat oleh sumpit yang menembus jantungnya, peluru yang meluncur keluar dari pistol itu hanya menembus langit-langit dan genteng dan tubuhnya lalu terjengkang dan terbanting lalu berkelojotan. Sementara itu, nampak bayangan berkelebat dan tahu-tahu Tengki sudah menerjang dan menyambut tiga orang pembantu perwira yang berpedang. Wanita ini tidak bersenjata, namun gerakannya sedemikian cepatnya. Walaupun tiga orang perwira berusaha menyerangnya dengan pedang, namun bayangan tubuh wanita itu berkelebatan di antara tiga batang pedang dan kedua tangannya bergerak menampar. Tiga orang itu pun menjerit kesakitan dan roboh terpelanting, tak mampu bangkit kembali karena Tengki telah melakukan tamparan-tamparan maut dengan kedua tangannya yang ampuh, dan yang dijadikan sasaran adalah pelipis kepala tiga orang itu. Pertempuran yang terjadi di luar rumah makan itu pun tidak berlangsung lama. Dua puluh orang lebih prajurit yang berpakaian preman itu bukanlah lawan seimbang bagi belasan orang yang rata-rata memiliki ilmu silat tinggi itu dan dalam waktu singkat saja mereka semua telah roboh dan tewas. Dua orang pimpinan rombongan yang menyerbu para matemata pemerintah itu menerobos masuk dan memberi hormat kepada Ong Siu Chuan dan Tengki. Kiranya mereka adalah anggauta pemberontak yang tersebar di mana-mana dan yang tadi melihat pimpinan mereka terancam lalu turun tangan membantu. Ong Siu Chuan mengangguk acu kepada dua orang itu dan istrinya yang menghadapi mereka. Terima kasih atas bantuan kalian, kata Tengki, mewakili suaminya yang kini telah menjadi seorang pemimpin tinggi sehingga suaminya merasa terlalu tinggi untuk berwawancara dengan anak buah tingkat rendahan seperti dua orang pemimpin rombongan pasukan kecil itu cepat singkirkan semua mayat dari dusun ini. Lempar ke dalam hutan dan ajak semua pria dari dusun ini untuk menggabung agar mereka terbebas dari hukuman pemerintah. Dua orang itu mengangguk dan menyatakan mentaati perintah, lalu mengundurkan diri. Ong Siu Chuan dan istrinya lalu meninggalkan dusun, menunggang kuda mereka melanjutkan perjalanan dengan cepat keluar dari dusun itu. Para anak buah pejuang itu telah mengumpulkan para penduduk dan menganjurkan agar para penghuni laki-laki bergabung dengan mereka karena peristiwa itu tentu akan berekor panjang. Pemerintah tentu akan mengirim pasukan besar untuk mengadakan pembersihan di dusun itu di mana para jurid pemerintah sebanyak kurang lebih 30 orang telah tewas pada hari itu. Ong Siu Chuan dan Tengki membalapkan kuda menuju ke sebuah dusun yang berada di luar kota Nanking, sebuah dusun yang cukup besar dan mereka langsung menuju ke sebuah rumah yang nampak bersih dan rapi walaupun sederhana saja. Kedatangan mereka disambut oleh sepasang suami istri yang berpakaian sederhana seperti para petani, dengan anak mereka, seorang anak laki-laki berusia kurang lebih 11 tahun. Melihat siapa yang datang, suami istri itu kelihatan terkejut dan heran, akan tetapi juga girang sekali air, angin apakah yang meniup kalian datang ke sini? Sungguh merupakan kehormatan besar sekali bagi keluarga kami yang sederhana menerima kunjungan pemimpin besar bala tentara Taipeng yang semakin terkenal itu seru cuan rumah dengan wajah berseri dan pandang mata penuh kagum. Sementara itu, nyonya rumah juga saling rangkul dengan Tengki seperti dua sahabat baik yang sudah lama tidak saling berjumpatan. Dan Cikong, engkau mengangkatku terlalu tinggi dan menurunkan dirimu terlalu rendah kata Ong Siu Coan sambil tertawa setelah memberi hormat kemudian memandang kepada anak laki-laki itu dan berseru, Ahaha, apakah dia ini putramu? Sungguh seorang anak yang berbakat baik sekali benar, dia anak tunggal kami. Bun Hong, cepat beri hormat kepada paman Ong Siu Coan dan Bibi Tengki. Mereka ini suami istri yang amat lihai dan patut kau hormati anak laki-laki yang bermata tajam itu cepat maju memberi hormat dan menyebut paman dan bibi marilah kita bicara di dalam, kata tuan rumah dan mereka lalu masuk ke dalam rumah sederhana yang nampak bersih dan rapi itu. Suami istri yang menjadi tuan rumah itu pun bukan orang-orang sembarangan. Tan Cikong adalah seorang pendekar besar, seorang tokoh Siao Lin Pai yang menerima gemblengan langsung dari Siao Bin Hood seorang datuk Siao Lin Pai yang selalu bertapa dan mengasingkan diri, bahkan akhir-akhir ini bertapa sampai meninggal dunia, tak pernah lagi keluar dan mencampuri urusan dunia istrinya bernama Siao Lian Hong, juga seorang wanita sakti karena ia adalah murid terkasih dari santok, racun gunung, seorang di antara empat racun dunia sehingga tingkat ilmu kepandainya seimbang dengan tingkat Ong Siu Coan dan istrinya. Dua pasang suami istri ini sudah saling mengenal karena belasan tahun yang lalu mereka adalah teman-teman seperjuangan walaupun jalan hidup mereka bersimpang. Kalau Ong Siu Coan dan istrinya merupakan sepasang suami istri perkasa yang bercita-cita besar, bertekad untuk menggulingkan pemerintah penjajah mancu, maka Tan Cikong dan Siao Lian Hong adalah sepasang suami istri pendekar yang suka akan hidup sederhana, dan selama belasan tahun semenjak menikah tidak pernah menonjolkan diri di dunia persilatan maupun mencampuri urusan perjuangan, melainkan hidup tentram di dusun itu mendidik putera mereka, Tan Bun Hong yang merupakan anak tunggal. Mereka sudah banyak mendengar akan sepak terjang Ong Siu Coan yang merupakan ancaman bagi pemerintah mancu, dan diam-diam mereka berdua merasa kagum bukan main, oleh karena itu tentu saja mereka terkejut dan heran ketika secara tiba-tiba saja tokoh pimpinan yang amat terkenal itu muncul mengunjungi mereka. Empat orang pendekar sakti yang dulu pernah menjadi rekan-rekan seperjuangan itu kini duduk di ruangan dalam. Tan Bun Hong, anak kecil itu oleh ayah ibunya disuruh bermain di luar dan dilarang untuk masuk ke dalam ruangan pertemuan. Setelah mereka duduk berhadapan, Cikong dan istrinya memandang dua orang tamunya dengan penuh perhatian, sebaliknya Ong Siu Coan dengan matanya yang bersinar aneh dan tajam juga mengamati dua orang bekas rekan seperjuangan itu penuh selidik. Dalam usianya yang 36 tahun, Tan Cikong masih kelihatan muda. Tubuhnya nampak tegap dan kulitnya agak gelap sebagai tanda bahwa sebagai orang yang suka bekerja di ladang dia banyak tertimpa sinar matahari pakaiannya tetap sederhana dan wajahnya yang jelas membayangkan kegagahan itu kelihatan penuh kesabaran dan penuh pengertian. Juga Siu Lian Hang masih nampak cantik manis dengan mukanya yang berbentuk bulat dan matanya yang lebar jernih, lembut dan tajam. Mong To'ako, kata Cikong dengan sikap hormat dan menyebut To'ako, kakak, kepada rekan yang lebih tua itu, sudah bertahun-tahun kami mendengar bahwa engkau telah menjadi seorang panglima dan pemimpin besar bala tentara pejuang yang amat kuat. Kami kagum sekali dan merasa heran melihat To'ako berdua datang berkunjung dan merasa yakin bahwa kunjungan ini tentu mengandung maksud yang amat penting. Ong Siu Cho'an saling pandang dengan istrinya, kemudian melayangkan pandang matanya kepada cuan dan nyonya rumah, lalu menarik napas panjang sungguh menyenangkan sekali bicara dengan suami istri yang gagah perkasa dan ucapan muta di langsung menyentuh persoalan yang sebenarnya, Saudara Tan Cikong. Memang sesungguhnya lah, kedatangan kami ini mengandung maksud yang teramat penting yang mempunyai hubungan erat sekali dengan perjuangan rakyat menumbangkan kekuasaan penjajah mancu, tentu saja Tan Cikong dan Xiao Lian Hang menjadi tertarik sekali, akan tetapi Cikong yang menduga bahwa tentu Ong Siu Cho'an datang untuk menarik dia dan istrinya agar suka membantu gerakannya, mendahuluinya. Ong To'ako, sebelumnya harap To'ako ketahui bahwa selama ini kami berdua hidup sebagai petani dan hidup tenteram di dusun ini, tidak pernah mencampuri urusan perjuangan bahkan tidak pernah mencampuri urusan dunia perselatan. Kami berdua ingin mendidik putra yang merupakan anak tunggal kami dan belum ingin melibatkan diri dengan perjuangan, ucapan ini mengandung peringatan bahwa dia dan istrinya tidak akan mau ikut membantu perjuangan Ong Siu Cho'an. Akan tetapi Ong Siu Cho'an menggeleng kepala membantu perjuangan dengan menerjunkan diri merupakan keputusan pribadi. Memang, sesungguhnya kami datang untuk mohon bantuanmu, Saudara Cikong. Akan tetapi bukan minta bantuan tenaga, lega rasa hati Cikong, akan tetapi dia pun heran. Kalau bukan bantuan tenaga, lalu bantuan apalagi bagaimana kami dapat membantumu, Ong To'ako Tuhan sendiri yang telah memberi petunjuk kepadaku, Saudara Tan Cikong. Tuhan sendiri yang telah memberi penerangan dan penglihatan kepadaku di waktu aku tidur beberapa hari yang lalu, maksudmu, engkau mimpi, Ong To'ako Tanya Cikong yang merasa heran dan tidak mengerti ah, tidak, tidak. Aku berada dalam keadaan sadar dan aku mendengar sendiri suara Tuhan berbisik-bisik kepadaku, amat jelas bunyinya dan beginilah bisikan Tuhan itu kepadaku, anakku Ong Siu Coan, perjuanganmu akan berhasil kalau engkau memegang Giyok Liong Kiam di tanganmu karena pusaka itulah lambang kejatuhan kerajaan mancu. Nah, demikianlah bisikan Tuhan kepadaku, Saudara Cikong. Karena itulah, aku dan istriku kini datang berkunjung untuk minta pertolongan kalian berdua, meminjam Giyok Liong Kiam, Siu Lian Hang mengerutkan alisnya. Pedang pusaka Giyok Liong Kiam pernah dijadikan rebutan di dunia perselatan. Pedang itu tadinya dicuri oleh seorang pencuri pandai dari gudang pusaka Istana Kaisar, kemudian menjadikan rebutan banyak orang gagah di dunia perselatan. Pedang pusaka itu dahulu diperebutkan. Karena pedang itu mengandung rahasia penyimpanan harta pusaka yang amat besar nilainya. Dan akhirnya dalam perebutan itu, ialah yang berhasil mendapatkan pedang pusaka Giyok Liong Kiam. Akan tetapi usahanya bersama gurunya untuk memperoleh harta pusaka itu gagal karena setelah tempat penyimpanan rahasia itu ditemukan, ternyata harta pusaka itu telah lenyap didahului orang lain. Setelah itu, tentu saja tidak ada lagi orang yang memperebutkan Giyok Liong Kiam, sebatang pedang terbuat dari batu Giyok berbentuk naga yang tidak dapat menjadi senjata yang ampuh walaupun memang merupakan barang mahal harganya. Giyok Liong Kiam kini hanya menjadi semacam benda indah atau hiasan saja, dan ia telah menyerahkan kepada Tan Cikong sebagai tanda cintanya sebelum mereka menikah dahulu. Bagi ia dan suaminya, Giyok Liong Kiam merupakan tanda jalinan cinta kasih di antara mereka, maka, mana mungkin memberikannya kepada orang lain? Akan tetapi karena ia telah menyerahkan pusaka itu kepada suaminya, tentu saja benda itu telah menjadi hak suaminya dan hanya di Allah yang berhak memutuskan dalam menghadapi permintaan Ong Siul Coan. Cikong memandang tamunya dengan sinar matah, tajam penuh selidik, kemudian menjawab, Ong To aku, memang benar bahwa Giyok Liong Kiam ada padaku, sebagai hadiah dari istriku. Pusaka itu merupakan lambang cinta kasih antara kami dan kami simpan sebagai pusaka keluarga, bagus sekali kalau begitu Ong Siul Coan berteriak girang dan menganggukanku kalian berdua pejuang-pejuang yang gagah perkasa, Patriot-patriot sejati yang sudah membuktikan setia baktinya kepada tanah air dengan perjuangan kalian di masa lalu. Kalau kini lambang cinta kasih antara kalian yang sudah menjadi suami istri menjadi lambang perjuangan menumbangkan kekuasaan penjajah laknat yang menekan rakyat, bukankah pusaka itu menjadi semakin terhormat? Kami hanya meminjamnya saja, Saudara Tanci Kong berdua. Kami hanya meminjam, bukan untuk kepentingan kami, melainkan untuk perjuangan. Dengan pusaka itu di tangan kami, tentu akan mendatangkan dukungan dari para pendekar dan mereka akan lebih suka membantu perjuangan kita. Kalau sudah berhasil perjuangan kita, pusaka itu akan kami kembalikan kepada kalian, karena untuk apakah pusaka itu bagi kami pribadi? Kami pribadi tidak membutuhkannya dan kami pun datang karena petunjuk langsung dari Tuhan, Saudara Cikong. Menolak perintah Tuhan merupakan dosa yang teramat besar, dan kalau perintah itu tidak dilaksanakan, tentu kita semua terkena hukumannya yang amat berat, Cikong saling pandang dengan istrinya, dan keduanya merasa bimbang. Tentu saja pusaka itu sebenarnya tidaklah begitu penting sekali bagi mereka, hanya menjadi benda peringatan saja. Dan ucapan Siu Choan tadi terlampau berat menekan batin mereka, karena dihubungkan dengan perjuangan. Tentu saja dilubuk hati mereka, suami istri pendekar ini condong untuk membantu Siu Choan menentang pemerintah penjajah manju yang mereka benci pula. Agaknya Ong Siu Choan yang pandai membaca isi hati orang melalui pandang matu dan sikapnya, maklum bahwa suami istri itu biarpun masih ragu-ragu, namun condong membantunya kami harap Saudara Cikong berdua dapat berpikir dengan adil dan mengingat akan asal-usul pusaka itu. Pusaka itu dicuri orang dari gudang pusaka istana, dan sebelum itu, tidak ada hubungannya sama sekali dengan kita semua. Lenyapnya pusaka itu dari istana merupakan lambang kejatuhan kerajaan manju. Dan kini tidak diperebutkan orang lagi karena harta pusaka itu telah lenyap. Kiranya orang yang telah menemukan harta pusaka itulah yang lebih berjodoh dengan Giyok Liong Kiam, tidaklah kalian berpendapat demikian. Dan Cikong dan Lian Hang terpaksa mengangguk karena memang kenyataannya demikian. Pusaka Giyok Liong Kiam berasal dari istana Kaisar dan benda itu keluar dari istana karena dicuri orang, kemudian diperebutkan oleh tokoh-tokoh Kang O. Biarpun kini Giyok Liong Kiam berada di tangan mereka, namun harus diakui bahwa sebetulnya mereka pun tidak berhak, karena benda itu bukan pusaka yang diturunkan oleh nenek moyang mereka, melainkan merupakan benda curian. Dan perebutan berakhir setelah harta pusaka yang disimpan rahasianya oleh Giyok Liong Kiam ternyata telah diambil orang lain, maka memang tepatlah kalau dikatakan bahwa yang berhasil mendapatkan harta pusaka itu lebih berjodoh dengan Giyok Liong. Kiam akan tetapi siapakah yang telah mendapatkan harta pusaka itu tanya si Giyok Liong Hong dan Cikong menganggu karena pertanyaan yang sama mengaduk hatinya. Sepasang mata Ong Siu Chuan bersinar-sinar aneh ketika dia menatap wajah kedua orang di depannya, dan suaranya terdengar halus namun penuhi bahwa ketika dia bicara apakah kalian tidak dapat menduganya? Aku telah berhasil membangun bala tentara yang amat besar jumlahnya, tidak kurang dari seratus ribu orang. Dari mana aku dapat membeliayai semua itu? Dari mana aku dapat memberi makan kepada orang sebanyak itu, membelikan pakaian, senjata dan sebagainya? Saudara Cikong, bayangkan saja berapa banyak harta yang harus dipergunakan untuk semua itu, untuk menghimpun ratusan ribu orang Cikong dan Lian Hong saling pandang dan match mereka terbelalak penuh keheranan, kekagetan dan juga kekaguman. Jadi, kau maksudkan, engkau lah orangnya yang telah mengambil harta pusaka Gio Kliong Kiam itu tanya Cikong. Siu Chuan mengangguk dan tersenyum tidak sepenuhnya hanya tinggal seperempat bagian saja, namun cukup besar untuk dapat membeliayai bala tentara yang ratusan ribu jumlahnya. Semua orang memperebutkan harta pusaka itu untuk kesenangan dan kepentingan pribadi, akan tetapi aku ingin mendapatkan harta itu bukan untuk kepentingan pribadiku, melainkan untuk kepentingan perjuangan. Karena itulah, Tuhan selalu memberi perlindungan dan bimbingan kepadaku sampai saat ini. Dan kami sungguh mengharapkan agar saudara Cikong berdua membantu pula pelaksanaan perintah dan kehendak Tuhan, Cikong dan Lian Hong kembali saling pandang. Orang ini telah mengerahkan seluruh tenaga, pikiran dan harta miliknya untuk perjuangan. Kalau sekarang, mereka menolak memberi pinjam Giyok Liong Kiam, yang sebetulnya bukan milik mereka melainkan sebuah benda curian yang setelah perebutan terjatuh ke tangan mereka, sungguh hal ini amat berlawanan dengan jiwa kepatriutan mereka. Akan tetapi, biarpun Giyok Liong Kiam itu telah diberikan oleh istrinya kepadanya, menjadi haknya, namun Cikong tidak mau melampaui istrinya, oleh karena itu dia lalu berkata kepada Ong Siu Chau An, Ong To Aku, perkenankan aku berunding lebih dulu dengan istriku di dalam, tanpa menanti jawaban, Cikong lalu bangkit dan mengajak istrinya meninggalkan ruangan itu untuk berunding empat metu di dalam kamar mereka. Ong Siu Chau An hanya mengangguk sambil tersenyum. Setelah berada di dalam kamar, Cikong lalu bertanya, bagaimana pendapatmu, Hang Moilian Hang memandang suaminya dan engkau bagaimana Cikong yang sudah mengenal baik istrinya, maklum bahwa dengan jawaban itu, istrinya sudah setuju walaupun masih meragu dan menantikan keputusannya. Kalau istrinya tidak setuju, tentu langsung saja istrinya mengatakan tidak setuju. Istrinya setuju, akan tetapi tidak berani lancang karena pusaka itu telah diberikan kepada suaminya aku tidak keberatan. Bagaimanapun juga, pusaka itu adalah benda curian dari kerajaan, dan pula, kalau hanya dipinjam untuk memperkuat perjuangan dan menarik lebih banyak orang kuat membantu perjuangan, Apa salahnya aku pun berpikir demikian, kata Lian Hang dengan hati lega Kalau begitu, kita serahkan pusaka itu sekarang juga, Cikong lalu mengajak istrinya keluar sambil membawa Gio Kliong Kiam yang dibungkus dalam kain kuning. Ong Siu Choan menyambut mereka dengan wajah berseri sungguh dijaksana sekali bahwa kalian telah menyetujui dan suka memenuhi permintaan kami, Katanya, seolah-olah dia telah tahu lebih dulu bahwa suami istri pendekar itu tentu akan memenuhi permintaannya. Cikong menyerahkan buntalan kain kuning itu dan berkata, Kami memang suka sekali menyerahkan pusaka Gio Kliong Kiam untuk kau pinjam, Ong To'ako, mengingat bahwa engkau meminjamnya untuk keperluan perjuangan. Mudah-mudahan saja dengan adanya Gio Kliong Kiam, Balat tentaramu akan menjadi semakin besar dan kuat sehingga kekuasaan penjajah mancu akan dapat segera dihancurkan. Ong Siu Choan menerima pusaka sambil tersenyumbukan hanya itu. Juga kami mengharapkan agar kalian berdua sewaktu-waktu suka datang membantu mengulurkan tangan untuk menghancurkan penjajah yang menyiksa rakyat jelata. Dia pun membuka buntalan dan bersama tangki, dia mengagumi Gio Kliong Kiam yang memang teramat indah itu. Ukiran batu halus sekali berbentuk naga itu indah bukan main, halus sekali sehingga benda itu merupakan sebuah pusaka yang tentu amat mahal harganya. Terutama sekali orang kulit putih yang khas akan benda-benda kuno, tentu akan membayar pusaka ini dengan harga yang luar biasa tingginya. Setelah mendapat kenyataan bahwa pusaka itu benar Gio Kliong Kiam yang asli Ong Siu Choan membuntalnya lagi dengan kain kuning, lalu menyelipkannya di ikat pinggangnya mari kita berdoa mohon berkah Tuhan agar pusaka ini benar-benar akan membawa kita kepada kemenangan atas kaum penjajah mancu. Mendengar ini, Kiki lalu merangkap kedua tangan, menundukkan muka dan meletakkan kedua tangan di meja, memejamkan kedua matanya. Ong Siu Choan sendiri bersedekap, menyelangkan kedua lengan di depan dada dan menundukkan mata, kemudian terdengar dia berdoa dengan kata-kata yang bergetar penuh perasaan. Cikong dan Lian Hang hanya saling pandang, tidak tahu harus berbuat apa, hanya memandang suami istri yang bersembahyang di depan mereka. Baru saja Siu Choan selesai bersembahyang, tiba-tiba terdengar suara bersuit lirih yang terdengar dari depan rumah itu mendengar ini. Siu Choan lalu berkata kepada Cikong, Ada seorang pembantu kami memberi tanda di depan rumah, harapkah suka mengajaknya masuk, saudara Cikong. Tentu dia membawa berita penting sekali maka berani mengganggu ku di sini. Cikong bergegas keluar dan benar saja, di luar telah berdiri seorang laki-laki gagah perkasa yang usianya sekitar 40 tahun, berpakaian seperti petani. Ini serbah hitam melihat Cikong, orang itu menjual dengan hormat Tantai Hiap, bolahkah saya bertemu dan menghadap Hong Beng Cu, pemimpin rakyatong katanya dengan sikap hormat. Diam-diam Cikong kagum. Anak buah Hong Siu Choan ini gagah dan juga telah mengenalnya engkau dipanggil untuk menghadapnya di dalam, kata Cikong dan tanpa banyak cakap orang itu lalu ikut bersama Cikong memasuki ruangan dalam rumah itu begitu melihat Siu Choan. Laki-laki itu memberi hormat dengan berlutut sebelah kaki seperti prajurit dan berkata dengan suara lantang lapor kepada Beng Cu bahwa pasukan besar anjing manju telah datang ke arah dusun ini. Agaknya ada metu-metu yang telah melaporkan tentang peristiwa di dusun sebelah tadi. Mohon petunjuk, Ong Siu Choan mengerutkan alisnya berapa jumlah mereka menurut penyelidik, tidak kurang dari 200 orang, dan kekuatan kita yang berada di sini hanya ada 20 orang, Beng Cu. Semua penduduk yang bergabung dengan kita telah berangkat ke selatan, ah, mereka belum terlatih. Dan 20 orang cukup untuk memancing musuh keluar dari dusun ini dengar baik-baik. Dua orang dari kalian menyamar sebagai kami berdua, menggunakan dua ekor kuda kami dan pancing pasukan itu agar menuju ke hutan di sebelah timur. Setelah tiba di sana, tentu hari telah menjadi gelap. Kalian masuk hutan dan berpencar. Kalau mereka berani mengejar, kalian lanjutkan perjalanan dan meloloskan diri. Kami sendiri akan menggunakan kuda lain. Sediakan kuda baru, dan mengambil jalan lain. Ingat, jangan memaksa suatu pertempuran dalam keadaan berat sebelah. Nah, laksanakan perintahku. Ambil kuda kami dan tukar dengan yang baru, baik. Bengcu orang itu memberi hormat, juga memberi hormat kepada Cikong dan Lian Hong, lalu cepat keluar dari dalam rumah itu apakah yang telah terjadi tanya Cikong. Ketika kami menuju ke sini, di dusun sebelah kami diserbu oleh 30 lebih pasukan pemerintah. Untung ada anak buahku yang bertugas di sini, dan kami telah membunuh seluruh pasukan pemerintah yang 30 orang lebih itu. Mayat-mayat mereka telah dilempar ke dalam hutan dan semua laki-laki muda di dusun itu telah meninggalkan dusun dan bergabung dengan kami. Akan tetapi celakanya, agaknya ada met-meti musuh yang berhasil lolos dan memberi laporan ke Nanking dan kini datang pasukan 200 orang lebih dari Nanking, ah, celaka. Kalau begitu tentu mereka tahu bahwa kalian telah datang ke rumah kami, Ong To'ako kata Cikong dan wajahnya berubah khawatir. Ong Siu Co'an mengangguk, wajahnya tetap dingin itu sudah resiko pejuang, saudara Cikong. Maka, ku kira sebaiknya kalau kalian bergabung saja dengan kami dan sekarang juga meninggalkan rumah ini, tapi, Cikong teringat akan putranya. Bagi dia dan istrinya, tidak ada keberatan apapun kalau ikut berjuang, karena memang mereka pun menghendaki agar tanah air mereka terbebas dari cengkeraman orang-orang mancu. Akan tetapi lalu bagaimana dengan pendidikan putra mereka? Pada saat itu, Tan Bun Hang datang berlari memasuki ruangan itu, sepasang matanya yang lebar bening itu terbelalak dan memandang ayahnya penuh ketegangan ayah, ada pasukan menyerbu dusun kita, memenuhi orang-orang dusun ah. Begitu cepat mereka tiba, Ong Siu Co'an berseru dan seperti di komando saja, mereka berempat, dua pasang suami istri perkasa itu sudah berlomcatan keluar rumah. Benar saja, di ujung dusun sebelah utara terdengar suara ribut-ribut dan teriakan-teriakan wanita ketakutan. Mereka cepat menyelinap dan melihat betapa prajurit-prajurit dari Nan King itu membunuhi orang seenaknya sendiri, Cikong dan Lian Hang sudah siap untuk mengejar mereka. Akan tetapi Siu Co'an mencegah dan berkata lirih jangan tergesa-gesa. Lihat, tentu anak buahku akan segera bergerak memancing mereka keluar dari sini, benar saja, sepasukan orang lain yang menunggang kuda dan berpakaian petani secara tiba-tiba menyerbu. Tentu saja pasukan pemerintah itu menjadi marah dan cepat menyambut serangan balasan orang itu, yang dipimpin oleh seorang laki-laki dan seorang wanita yang menunggang dua ekor kuda besar hitam dan pitih, kuda-kuda tunggangan Ong Siu Co'an dan istrinya tadi bahkan pakaian yang dikenakan dua orang pemimpin pasukan kecil itu pun serupa dengan pakaian yang dipakai Ong Siu Co'an dan istrinya. Melihat dua orang pemimpin pemberontak ini, komandan pasukan pemerintah berteriak-teriak untuk menangkap mereka yang dianggapnya adalah pemimpin besar kaum pemberontak Taipeng dan istrinya. Pertempuran itu terjadi berat sebelah karena mana mungkin belasan orang pemberontak itu melawan 200 lebih pasukan dari Nan King. Segera mereka melarikan diri ke timur, dikejar oleh pasukan karena komandan pasukan bernapsu sekali untuk menawan dua orang pemimpin besar pemberontak Taipeng itu. Sudah terbayang olehnya hadiah yang amat besar dari istana kalau dia mampu menangkap Ong Siu Co'an dan istrinya. Setelah pasukan besar itu mengejar belasan orang pemberontak yang melarikan diri ke timur, Siu Co'an lalu keluar dari tempat pesembunyiannya. Segera dua orang anak buahnya yang tinggal di situ menghampirinya dan memberi hormat bujuk para penduduk untuk bergabung dengan kita, pesan Ong Siu Co'an mereka harus cepat dibawa ke selatan agar tidak keburu dikejar oleh pasukan penjajah. Dua orang itu memberi hormat dan mereka segera menemui para penduduk, dan seperti juga penduduk lusun pertama, kini penduduk lusun ini pun, terutama yang laki-laki dan masih muda, tidak ragu-ragu lagi untuk bergabung dengan para pejuang Taipeng. Tidak ada pilihan lain lagi bagi mereka. Kalau mereka pergi mengungsi begitu saja, akan mengungsi kemana? Dan tentu akan dapat dikejar oleh pasukan pemerintah dan mereka tetap saja akan dibunuh sebagai pemerontak-pemerontak. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diri hanyalah bergabung dengan pasukan Taipeng, dan dengan demikian mereka bahkan dapat membalas dendam kepada pemerintah penjajah yang selama ini telah menekan keluarga mereka turun-temurun. Demikian siasat yang dipergunakan oleh Ong Siu Choan, satu di antara siasat-siasatnya untuk mengumpulkan kekuatan dan memperbesar jumlah anggauta pasukannya. Kini dia pun membujuk Cikong yang kebingungan seperti para penghuni lainnya di dusun itu, Cikong juga maklum bahwa tidak mungkin lagi dia tinggal di dusun itu bersama keluarganya, tentu akan diancam oleh pasukan pemerintah. Apalagi dia adalah orang yang dikunjungi oleh pimpinan besar pasukan pemerontak Taipeng. Tan Cikong sepat mengambil keputusan setelah berunding dengan istrinya. Dia akan bergabung dengan Ong Siu Choan, membantu perjuangan sambil melarikan diri dari dusun itu, sedangkan istrinya akan membawa putera mereka lari mengungsi ke pegunungan Muyeisan, yaitu ke puncak Pek Liong Kweisan, puncak Iblis Naga Putih, tempat kediaman burungnya, yaitu Santok, Racun Gunung. Kepada istrinya Cikong berjanji bahwa dalam waktu setahun dia akan menyusul ke puncak itu. Dengan tergesa-gesa, keluarga Tan itu pun berkemas, membawa barang-barang yang berharga dan yang perlu saja, kemudian mereka saling berpisah. Cikong menunggang kuda bersama Ong Siu Choan dan Tang Ki, meninggalkan dusun itu menuju ke selatan. Siu Lian Hang bersama puteranya Tan Bun Hong, juga menuju ke selatan, ke pegunungan Muyeisan, berboncengan menunggang kuda pula. Berakhirlah sudah kehidupan penuh damai dan ketenteraman bagi keluarga Tan Cikong. Mereka mulai kehidupan baru penuh kekerasan dan tantangan, dan terpaksa pula suami istri itu saling berpisah. Semua ini gara-gara Ong Siu Choan yang datang ke dusun mereka. Mereka mengira bahwa hal itu terjadi kebetulan saja, sama sekali tidak mengira bahwa memang Ong Siu Choan sudah memperhitungkan kemungkinan ini dan mengatur siasat yang menguntungkan pihaknya dalam segala kesempatan. Buktinya, peristiwa di kedua dusun itu amat menguntungkan dirinya, memperkuat pasukan Taipeng dengan dantusan orang penduduk dusun, yang terutama sekali, selain memperoleh Giyok Liong Kiam, juga memperoleh bantuan seorang pendekar yang boleh diandalkan, yaitu Tan Cikong. Dan perhitungan Ong Siu Choan memang tepat sekali. Setelah dia melalui orang-orangnya menyiarkan bahwa pusaka Giyok Liong Kiam kini berada di tangannya dan menjadi lambang kekuatan Taipeng juga lambang kehancuran pemerintah penjajah mancu, banyak pendekar merasa tertarik. Apalagi ketika mereka mendengar bahwa pendekar Tan Cikong, pendekar Xiaolin Pai yang amat terkenal itu, kini bergabung dan bahkan menjadi pembantu utama Ong Siu Choan, berbondong-bondong kaum pendekar datang menggabungkan diri membantu perjuangan bala tentara Taipeng. Dan Ong Siu Choan pun mulai bergerak menyerang ke utara. Tujuannya adalah merebut dan menduduki kota besar Wuchang, kemudian Nanking dan setelah menguasai wilayah lembah yang C sampai ke muara, akan melanjutkan serangan menyerbu terus ke utara dan menduduki Peking, menggulingkan pusat pemerintahan mancu. Demikianlah rencananya gerakannya didukung oleh banyak petani dan pimpinan pasukan diserahkan ke tangan pendekar yang memiliki ilmu silat tinggi. Bagaimana alasan muluk yang dikemukakan orang yang kebetulan duduk di tingkat atas untuk membersihkan diri, tidak dapat disangka lagi bahwa apa yang dinamakan pemerintah sesungguhnya hanyalah sekelompok orang yang sedang berkuasa pada saat itu. Baik buruknya sebuah pemerintahan, kuat atau lemahnya, tergantung sepenuhnya kepada keadaan batin sekelompok orang yang sedang berkuasa itu, dan akibat daripada sebuah pemerintahan itu menyeret keadaan hidup rakyat banyak yang tunduk kepada pemerintahan itu. Di dalam sebuah kerajaan, kekuasaan mutlak berada di tangan kaisar, sehingga kuat lemahnya kerajaan itu yang digantungi nasib rakyatnya dapat dilihat dari keadaan kaisarnya. Pada waktu itu, yang menjadi kaisar adalah kaisar Sian Feng yang naik tahta dalam usia 19 tahun, 1851-1861. Jatuh bangunnya setiap dinasti tidak ada bedanya dengan jatuh bangunnya setiap orang manusia. Sebab seseorang terjatuh dari kedudukannya, hal itu disebabkan oleh hulah dirinya sendiri, dan jatuhnya sebuah negara disebabkan oleh pemimpinnya. Akan tetapi kalau kita melihat sejarah, seolah-olah ada kekuasaan tertinggi yang sudah menentukan dan mengatur semua itu. Kalau sudah tiba saatnya seorang manusia harus mati, ada saja yang menjadi sebab-sebabnya pula. Kerajaan Manchu atau dinasti Cheng yang sepenuhnya menguasai daratan Cina dimulai dalam tahun 1663 dengan kaisar pertamanya Kang Si, setelah mengalami masa jayanya yang gemilang selama kurang lebih 200 tahun lamanya, mulailah menyuram ketika kaisar Sian Feng dinobatkan menjadi kaisar. Kaisar muda Sian Feng ini berbeda jauh dibandingkan dengan kaisar-kaisar Manchu sebelumnya, bahkan amat jauh berbeda dari kakek buyutnya yaitu kaisar Tian Leong. Kaisar Sian Feng ini selalu mengejar kesenangan, terutama sekali kesenangan mengumbar nafsu berahi, bermain-main dengan wanita-wanita cantik. Pengejaran kesenangan merupakan suatu penyakit yang akan menyarat kita ke dalam lingkaran setan yang berakhir dengan kesengsaraan, bahkan awal dan akhirnya pun sudah berada dalam keadaan yang sengsara, tak puas, tak dapat menikmati keadaan hidup. Bukan berarti bahwa kita harus menjauhi kesenangan, harus menolak dan menghindari kesenangan. Kesenangan adalah suatu keadaan hati, dan sudah menjadi hak setiap orang manusia untuk dapat senang. Namun, kalau kita sudah diperbudak, maka kita selalu mengejarnya dan pengejaran inilah yang jahat. Pengejaran inilah yang menyeret kita kepada segala macam perbuatan kemaksiatan dan kejahatan. Pengejaran terdorong oleh keinginan untuk memperoleh sesuatu yang lebih banyak, lebih baik, dan lebih segalanya daripada keadaan yang sudah ada. Pengejaran membuat metode kita selalu memandang ke depan, kepada khayan, kepada suatu keadaan atau kesenangan yang belum terdapat. Dengan demikian, yang nampak besar, indah dan menyenangkan hanyalah sesuatu yang kita kejar dan kita ingin dapatkan itu, dan dengan sendirinya, segala sesuatu yang ada pada kita tidak lagi nampak keindahannya, tidak lagi menyenangkan. Dan di dalam pengejaran inilah terdapat bahaya penyelewengan, karena pengejaran membuat metode kita buta terhadap baik buruknya tindakan atau langkah kita. Kita terjang saja segala yang menjadi perintang atau penghalang dalam pengejaran kita, kita tendang, kita langkahi, kalau perlu kita injak. Semua demi memperoleh sesuatu yang kita anggap akan mendatangkan kesenangan dan kepuasan kepada kita. Dan, sekiranya yang dikejar itu berhasil kita dapatkan, benarkah kita akan senang dan puas, seperti yang kita idamkan? Memang senang, memang puas, namun ini pun biasanya hanya bertahan dalam waktu singkat saja. Karena penyakit itu membuat metode kita mengejar lagi, mengejar sesuatu yang kita anggap lebih baik dan lebih menyenangkan daripada yang sudah terdapat itu. Yang sudah terdapat itu menjadi masa lalu dan kita ingin mendapatkan sesuatu yang masih berada di masa depan lagi. Hal begini akan terus menguasai kehidupan kita, menjadi lingkaran setan dari masa lampau dan masa depan, dan kita tidak pernah benar-benar hidup karena hidup adalah saat ini, sekarang ini. Masa lalu telah mati dan tidak perlu dikenang lagi, masa depan hanyalah hayal yang belum ada. Kaisar Sian Feng hidup berenang di dalam lautan kesenangan. Semenjak muda, dia memang tidak tertarik oleh pemerintahan, akan tetapi sejak remaja dia sudah mengenal kesenangan dengan wanita. Dia diangkat menjadi kaisar dalam tahun 1851, di dalam masa keributan dan di waktu pemerintahan mancu sedang kacau, baik menghadapi orang-orang kulit putih yang mulai menanam kuku-kukunya di daratan China, maupun menghadapi pemberontakan di dalam negeri. Kaisar Sian Feng tidak menghiraukan semua ini, menganggap ringan dan menganggap tak mungkin ada kekuatan yang akan mampu menghancurkan kekuasaannya bahkan pemberontakan Taipeng juga dianggap sepi saja oleh kaisar muda ini. Urusan pemerintahan tidak ditangani langsung oleh kaisar Sian Feng, melainkan diserahkan kepada pangeran Kung dan para menteri. Kaisar sendiri sibuk mencari perempuan-perempuan baru. Berpuluh selir yang muda-muda dan cantik-cantik berada di sekelilingnya setiap saat, namun dia masih belum juga merasa cukup atau puas. Kesukaannya mengejar kesenangan membuat dia menjadi mudah bosan. Dia bergeirah dengan kaki kecil perempuan Han, maka seringkali kaisar muda ini menyamar dengan pakaian biasa, dengan pengawalan rahasia, mengunjungi rumah-rumah pelacuran di Peking. Kelemahan seorang kaisar tentu saja merupakan hal yang amat penting bagi para pembesar penjilat karena mereka dapat mempergunakan kelemahan kaisar ini untuk kepentingan diri sendiri. Kaisar melihat kesukaan kaisar terhadap wanita-wanita Han ini, kepala Taikam, orang kebiri, yang menjabat sebagai kepala Taman Yuan Bengguan, Taman Terang Sempurna, yaitu Taman Musim Panas, segera bertindak dengan cerdiknya. Dia menghubungi kaisar dan berjanji akan mencarikan gadis-gadis Han yang cantik dari selatan. Tentu saja kaisar merasa gembira sekali dan menyetujuinya. Oleh karena pada masa itu terdapat peraturan istana yang melarang wanita bukan bangsa Manco dimasukkan istana maka gadis-gadis bangsa Han itu ditaruh di dalam Taman Yuan Bengguan. Oleh pembesar Taikam itu, dicarikanlah gadis-gadis yang muda belia dan cantik jelita dari daerah Nanking, Hang Chou dan Shou Chou dan dibawalah mereka itu ke dalam taman yang amat indah itu. Taman Terang Sempurna merupakan istana Taman Musim Panas yang amat indah berbau bangunan asing karena taman dan istana ini dibangun oleh seorang pendeta Italia bernama Castiglione di jaman kaisar Tianlong. Bukan main gembiranya hati kaisar muda itu. Setiap hari dia berada di Taman Musim Panas, bersenang-senang dengan selir-selir baru bangsa Han yang mengelilinginya dan lupakan segala. Para pejabat yang mengelilinginya adalah penjilat-penjilat yang hanya berusaha menyenangkan hati kaisar agar mereka memperoleh hadiah atau kenaikan pangkat. Atas petunjuk mereka, di Taman Musim Panas itu dipelihara lebih dari 300 ekor menjangan. Ramuan tanduk menjangan dan darah segar binatang itu menjadi obat kuat bagi Seng Kaisar. Darah itu ditaruh dalam mangkok kemala sebagai minuman setiap hari untuk menjaga kekuatan kaisar muda yang setiap hari dikeroyok oleh puluhan orang selir itu. Nafsu memang tidak ada puasnya, seperti api yang makin diberi umpan semakin berkobar. Biarpun sudah mempunyai selir yang kini menjadi ratusan jumlahnya, masih saja kaisar Seng Feng tidak mau melepaskan perempuan-perempuan baru yang belum pernah disentuhnya. Dayang-dayang istana yang terdiri dari gadis-gadis cantik, perawan-perawan jelita, banyak yang menjadi korban keganasan kaisar ini. Kalau melihat seorang dayang cantik, bisa saja dia timbul gairah dengan tiba-tiba dan langsung diterkamnya gadis itu. Kaisar yang menjadi budak nafsu ini tidak segan-segan untuk menggauli seorang dayang di depan selir-selirnya, hanya sekedar memamerkan kekuatannya. Permaisuri kaisar adalah seorang wanita cantik yang baik hati namun teramat lemah. Melihat keadaan suaminya, mulai timbul perasaan khawatir di dalam hati permaisuri, apalagi melihat betapa kaisar mengumpulkan demikian banyak selir berbangsa Han di Taman Terang Sempurna. Lebih-lebih kalau ia mengingat bahwa kaisar belum mempunyai keturunan putra yang akan menjadi pangeran mahkota. Maka ia lalu membujuk kaisar untuk mengambil gadis-gadis manju tercantik untuk dijadikan dayang-dayang baru di dalam istana. Kaisar yang metuk keranjang itu tak perlu ditanya kedua kalinya. Tentu saja dia tertawa dan menyatakan persetujuannya atas usul Seng Permaisuri. Ratusan orang perawan remaja didatangkan para petugas. Akan tetapi setelah dipilih oleh permaisuri, yang diterima sebagai calon hanya 64 orang perawan yang disuruh membersihkan diri, mengenakan pakaian-pakaian baru yang indah, diajar pula tata ker dan sopan santun istana. Pendeknya, 64 orang gadis ini digembleng secara kilat agar menjadi dayang-dayang yang mengenal peraturan dan menyenangkan. Demikianlah, pada suatu pagi yang cerah, setelah kaisar bangun tidur dan dilayani para dayang untuk mandi dan bertukar pakaian, Kaisar menghadapi santapan pagi dengan pertunjukan istimewa yang sengaja diadakan oleh permaisuri yaitu pertunjukan lomba kecantikan yang dilakukan oleh 64 orang perawan remaja yang pilihan. Gadis-gadis mancu yang cantik-cantik itu berbaris melenggang di depan. Kaisar, dengan bermacam gaya dan lagak, dan semua adalah wanita-wanita yang cantik sekali. Kaisar memandangi mereka satu demi satu dengan metel, terbelalak dan mulut menyeringai senang, seperti seorang anak kecil yang diberi mainan yang banyak dan menyenangkan hatinya. Berulang-ulang keluar pujan dari mulut kaisar terhadap gadis-gadis itu dan sukarlah baginya untuk memilih mana yang paling cantik dan siapa di antara mereka yang akan dipilihnya untuk melayaninya dan menemaninya malam hari itu. Akan tetapi tiba-tiba pertunjukan yang amat mengembirakan itu terganggu dengan pelaporan pengawal bahwa Pangeran Kung dan seorang Panglima yang bertugas memimpin pasukan besar di selatan minta menghadap karena ada urusan penting sekali. Kaisar menggerakkan tangannya dengan hati tak senang, minta agar pertunjukan itu dilangsungkan sampai habis. Gadis-gadis itu terus melangkah satu demi satu, akan tetapi gangguan itu membuyarkan perhatian kaisar sehingga dia hampir tidak melihat adanya seorang di antara para perawan itu, seorang gadis yang memiliki kecantikan yang khas dan pembawaan yang amat menarik. Gadis ini nampak menyolok sekali dan jauh berbeda dari yang lain. Kalau gadis-gadis lain itu kelihatan takut-takut dan malu-malu, ia sama sekali tidak demikian. Dengan anggunnya ia lewat di depan kaisar, bahkan di dalam setiap gerak-geriknya, lirikan matanya, lenggak-lenggoknya, senyumnya, ada pengendalian dan kepribadian yang khas. Akan tetapi kaisar sudah merasa tak senang dengan gangguan tadi sehingga dia tidak lagi memperhatikan gadis-gadis itu. Akhirnya, setelah gadis terakhir lewat, pangeran kung dan panglima itu dipersilakan masuk dengan wajah dingin. Kaisar bertanya mengapa seng pangeran itu mengganggunya di waktu sepagi itu. Pangeran kung sambil berlutut berkata dengan penuh hormat, Dengan wajah mengandung kegelisahan dan keprihatinan besar mohon Sri Baginda sudi mengampunkan hamba yang berani mengganggu dengan menghadap tanpa dipanggil. Akan tetapi hamba membawa laporan berita yang amat buruk, Sri Baginda, kerut di dari kaisar makin mendalam. Selaka, pikirnya, sudah mengganggu kesenangannya, masih membawa berita buruk lagi hem, Berita apakah katakan panglima Tung ini datang membawa laporan bahwa pasukan kerajaan yang berjaga di selatan telah dipukul mundur dan kini pemberontak Taipeng telah menduduki Nanking dan Wuchang. Kekuatan mereka besar sekali, didukung oleh rakyat setempat dan dibantu oleh para petani, juga para pendekar, berita itu tentu akan mengejutkan setiap orang, Namun kaisar yang hanya mementingkan pengejaran kesenangan itu hanya nampak kaget sebentar saja sungguh menyebalkan kata kaisar tak senang kita sudah membuang banyak harta untuk membiayai pasukan-pasukan itu, Akan tetapi sekarang menghadapi segerombolan pemberontak saja tidak becus membasminya panglima Tung mengerutkan alisnya dan mukanya berubah merah sekali. Sambil berlutut dan memberi hormat dia berkata, Ampun, Sri Baginda hamba sekalian, seluruh pasukan yang berjaga di selatan, sudah mengerahkan tenaga dan mengorbankan banyak nyawa ketika menghadapi serbuan pemberontak Taipeng. Akan tetapi kekuatan mereka amat besar, dan yang lebih menyulitkan lagi, rakyat membantu mereka, juga para pendekar yang berkepandaian tinggi. Akan tetapi, kalau hamba mendapatkan bala bantuan dari Kota Raja, dengan pasukan-pasukan pilihan dan perwira-perwira yang berilmu tinggi, hamba akan mencoba untuk merebut kembali Wuchang dan Nanking, kaisar menoleh kepada Pangeran Kung. Bagaimana pendapatmu? Pangeran hal ini memang sudah diperhitungkan oleh Pangeran Kung Sri Baginda, agaknya tidak akan menguntungkan kalau kita mengerahkan seluruh tenaga untuk menggempur pemberontak Taipeng di selatan, karena kita harus pula berjaga-jaga terhadap pemberontakan dari utara dan barat, juga terhadap gerakan orang-orang kulit putih. Kalau kita mengerahkan tenaga ke selatan, tentu kedudukan Kota Raja menjadi lemah, memudahkan lawan untuk menyerbu sebaiknya. Kini kalau pasukan di selatan dikerahkan untuk menjadat tapal batas saja agar pemberontak tidak dapat maju dan sementara kita biarkan mereka menduduki kedua kota itu sampai kita merasa kuat untuk merebutnya kembali. Hamba akan memerintahkan agar dibentuk pasukan-pasukan baru untuk memperkuat pertahanan kita, Kaisar mengerutkan alisnya dan menggerakkan kedua tangan dengan tidak sabar lagi. Kepalanya menjadi pening harus memikirkan urusan pemberontakan itu begitu juga baik, kau aturlah saja semua itu, Pangeran, dan aku hanya menanti berita yang baik-baik saja darimu. Nah, kalian keluarlah dan laksanakan tugas sebaiknya, dua orang pembesar itu tidak berani membantah lagi, keduanya keluar dan baru setelah mereka tiba di luar, keduanya saling pandang dan menggeleng kepala. Tanpa bicara pun kedua orang pembesar ini memiliki pendapat dan pandangan yang sama terhadap Kaisar yang sama sekali tidak menaruh perhatian terhadap urusan pemerintah, melainkan menenggelamkan diri ke dalam kesenangan pribadi belaka. Memang hebat sekali gerakan Taipeng. Dalam tahun 1853, setahun saja setelah Hong Siu Chuan memperoleh Giyok Liyong Kiam, pasukannya yang amat kuat itu menyerbu ke utara dan dengan kekuatan penuh menduduki Wul Chow dan Nanking dan menguasai seluruh daerah sepanjang lembah yang C bagian timur sampai ke muaranya. Akan tetapi, sudah menjadi ciri hampir seluruh pemimpin di dunia ini, bahkan menjadi ciri umum manusia, kemenangan selalu mendatangkan guncangan kepada batin, membuat pertimbangan menjadi miring dan orang yang merasa menjadi pemenang itu akan dihinggapi penyakit mabok atau gila kemenangan. Lupa diri. Mabok kemenangan ini menimbulkan bermacam-macam sikap dan perbuatan. Ada yang lalu mengangkat diri setinggi-tingginya, ada yang memperkuat kedudukannya, ada pula yang berebutan kekuasaan seperti segerombolan serigala yang memperebutkan bangke lemu yang mereka bunuh bersama, ada yang lalu berfoya-foya untuk berpesta pora atas kemenangannya, secara berlebihan dan tidak mengenal puas. Ada yang melampiaskan dendamnya dan dengan kekuasaan yang ada pada dirinya, membalas dendam dengan care yang luar biasa kejamnya. Ong Siu Chuan agaknya tidak terkecuali. Bahkan sebagai seorang pemenang yang berhasil baik, dia bukan hanya mabok, melainkan sudah menjadi gila dalam arti yang sedalam-dalamnya. Ong Siu Chuan bahkan mengangkat diri sendiri menjadi kaisar dari kerajaan sorga yang didirikannya, bahkan dia mengaku secara resmi bahwa dia adalah putra Tuhan yang kedua, adik dari Yesus. Betapapun juga, harus diakui bahwa gerakan Taipeng, perdamaian besar, yang dipimpin oleh Ong Siu Chuan itu memperoleh sukses yang gemilang. Mula-mula, sepak terjang Taipeng mendatangkan rasa suka dan memperoleh dukungan para pendekar karena gerakan itu memelah kepentingan rakyat kecil mengusahakan penghapusan kemiskinan para petani, mengangkat derajat kaum wanita dan menghapuskan peraturan-peraturan dan tradisi-tradisi yang merendahkan martabatu wanita. Selain Tan Cikong yang menjadi orang kepercayaan dan pengantunya, juga banyak sekali orang-orang pandai dan pendekar-pendekar perkasa bergabung dengan Ong Siu Chuan ketika dia mula-mula memberi nama kerajaan sorga Taipeng kepada bala tentaranya, dia sudah dibantu oleh banyak orang pandai, di antara pendekar-pendekar itu terdapat nama-nama besar yang tercatat dalam sejarah seperti Lin Feng Xiang, Li Kei Fang, Sitakai, Wei Chao Hui, Yang Siu Ching, dan terutama sekali Li Siu Cheng dan Tan Yeu Cheng mereka ini tercatat di dalam sejarah sebagai tokoh-tokoh yang memperkuat pimpinan Taipeng dan menjadi pembantu-pembantu utama dari Ong Siu Chuan. Ong Siu Chuan berhasil menduduk Kinan King, lalu menyuruh dua orang pembantunya, yaitu Lin Feng Xiang dan Li Kei Fang untuk memimpin pasukan menuju ke utara, mempersiapkan penyerbuan besar-besaran yang tujuannya adalah penyerbuan ke kota Reja Peeking. Akan tetapi, ada suatu hal yang membuat banyak pendekar merasa kecewa dengan gerakan Taipeng. Mereka melihat betapa Ong Siu Chuan membuat pengakuan-pengakuan aneh, seperti Putra Tuhan dan Adik Yesus dan bahwa dia dapat membuat hubungan langsung dengan Tuhan, menerima petunjuk-petunjuk yang kesemuanya itu menuju ke arah ketidaknormalan. Yang lebih daripada segalanya adalah melihat betapa Ong Siu Chuan membiarkan anak buah pasukannya melakukan segala macam perbuatan kejam, bukan hanya membunuhi orang-orang yang dicuriget tanpa diperiksa, akan tetapi juga merampok dan memperkosa wanita. Ong Siu Chuan terlalu memanjakan anak buahnya, dan tentu saja di antara mereka terdapat banyak orang yang memang berwatak penjahat. Karena perbuatan-perbuatan kejam seperti memperkosa wanita dan merampok itu tidak dijatuhi hukuman, tentu saja yang lain-lain juga terseret karena perbuatan-perbuatan jahat yang menguntungkan dan menyenangkan diri sendiri mudah sekali menular dan dicontoh orang lain. Melihat kenyataan-kenyataan pahit ini, mulailah para pendekar mengundurkan diri setelah mereka itu dengan gagah perkasa membantu penyerbuan Wuchang dan Nanking sampai kedua kota itu berhasil diduduki. Yang mengundurkan diri banyak sekali termasuk pula Tan Cikong. Akan tetapi karena sudah merasa berhasil dan kekuasaannya mulai nampak sebagai hasil perjuangannya, Ong Siu Chuan tidak peduli. Masih banyak orang yang suka menjadi pembantunya, pikirnya, apalagi setelah kini dia mengangkat diri menjadi pemimpin besar, bahkan raja dari kerajaan sorga Taipeng. Kalau saja Ong Siu Chuan tidak berwatak sombong dan tinggi hati, kalau saja kesempatan yang amat baik setelah bala tentaranya memperoleh kemenangan itu, dia pergunakan sebaiknya dengan memperkuat pasukan, bersekutu dengan para pemberontak lain yang pada waktu itu juga bermunculan di utara dan barat, atau kalau saja dia mau bersekutu dan mempergunakan kekuatan orang-orang kulit putih yang agaknya akan suka membantunya. Dia mengingat bahwa dia mengaku sebagai penyiar agama Kristen, agaknya sejarah akan membuat catatan lain dan mungkin sekali Taipeng ini akan menguasai seluruh daratan dan berhasil pula menumbangkan kekuasaan penjajah mancu. Akan tetapi Ong Siu Chuan terlalu tinggi hati dan mabok kemenangan, merasa bahwa bala tentaranya tidak ada yang akan dapat mengalahkannya karena dia memperoleh bimbingan dari Tuhan sendiri. Kemenangan demi kemenangan yang dicapai oleh bala tentara Taipeng membuat Ong Siu Chuan tinggi hati dan lengah sehingga hampir saja kelengahannya itu menewaskannya pada malam hari itu. Malam itu gelap dan sunyi. Karena merasa aman dan tidak mungkin ada orang yang berani mengganggunya, Ong Siu Chuan dan istrinya tidur di dalam istana mereka tanpa pengawalan pribadi. Mereka mengambil istana di Nanking yang merupakan istana tua namun megah menjadi tempat tinggal mereka, hidup bagaikan seorang raja, megah dan mewah, lanjut ke jilid 02.